5 tahun bagaimana kejadiannya sampai bisa tertimbun rumpur ini? pada waktu peristiwa gempa yang dahsyat ibu saya berada di luar saya lihat situasi di luar pagar-pagar pada roh semua saya lihat pagar pada roh saya masuk dalam rumpur mengontrolkan situasi dalam rumah, begitu masuk dalam rumah masuk terperangkap saya lihat ke atas lapuk sudah lepas semua lepas semua begitu saya mau ambil seancang-ancang lari langsung dilepas anginnya itu, angin dari depan gelombang itu saya ditempel saya depan, tidak bisa lagi bergerak saya tinggal pasang badan saja jadi tertimbun badan ini rumpur yang setinggi 30 meter menimpa itu rumah itu saya itu masih coba dia masih selamatkan saya bayangkan saya dalam rumpur berjuang cuma untuk yang semasa kecil saya saya berlatih, biasa berlatih di dalam air menyelam saya bisa melenahan nafas cuma itu menurut saya dalam rumpur itu dua kalimat sahadat dia lepas dari ingatan saya dua kalimat sahadat itu dalam rumpur itu itu jauh lebih 100 meter lebih saya terbawa arus ini di dalam rumpur terus tidak ada di atas permukaan tertinggung tertinggung lupur di dalam rumpur terus nanti ya karena kebesaran Allah saya itu tiba-tiba kayak langsung begini saya lalu dalam rumpur saya lihat saya lihat ada bintangan saya lalu berlatih saya selamat jubit alhamdulillah bagi saya naik sudah pincang tidak bisa dah naik untuk ada kayak besar saya langsung naik di atas rantingnya itu saya menurut pelan-pelan saya teriak minta tolong saya di evakuasi jam 12 malam itu pun jarak evakuasi hanya 30-40 meter selama satu jam saya di evakuasi karena sulitnya medannya itu selama satu jam saya di evakuasi sulitnya medannya itu saya di evakuasi waktu itu keluarga yang lain ini yang satu rumpu ini seorang seorang meninggal yang satu rumpu ini seorang seorang meninggal saya yang meninggal dari pihak saya cucu dengan anak mantu saya yang laki-laki anak saya perempur ada di rumah juga patah sekarang kakinya ada mas sementara dirau di rumah jadi rumah ini sudah tidak ada tidak ada kalau lenyap keluarga 11 orang yang meninggal seorang itu anak yang masih kecil mamanya tadi umur 8 bulan yang kita ambil dokumentasinya tadi yang kita potan 8 bulan 8 bulan besar itu mamanya itu meninggal tidak diketemukan tapi orang ada yang ketemukan ketemukan ketika posisi kita disini tahu kemana-mana kita tahu situasi dimana dimana keadaan keluar disana berlokasi ya alhamdulillah kita masih bikin kesempatan diri di rumah yang berlokasi iya terima kasih bang masih angkat mas periman kepada Allah disini kita diselamatkan terima kasih banyak alhamdulillah di atas bang di depannya di sini ada 11 keluar ke sebelah tidak didapat 11 tidak melupur semua mamanya ini ini mamanya ini meninggal juga ini ada di rumah sakit di rumah sakit suaminya ibu ini juga di terangkali sendiri ini adik-adik adik-adiknya ini yang meninggal umur 3 tahun perempuan mamanya yang tadi yang 12 jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati